Intro Ribuan masa pendukung calon Bupati Tapanuli Utara nomor urut 2 Jonius Taripar Huta Barat dan Fernando Simanjuntak yang tergabung dalam aliansi peduli pilkada Tapanuli Utara berunjuk rasa ke kantor Panwasli setempat di Jalan Raja Johanes Huta Galung Haryan, Kecamatan Tarutung Aksi unjuk rasa yang dipimpin Tulus Nababan, Maradong Lumban Tobing dan Hermanto Pasaribu ini menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya meminta Panwasli Tapanuli Utara agar mendisqualifikasi pasangan calon Bupati nomor urut 1, Nixon Nababan dan Sarlan di Huta Barat karena dituding melakukan kecurangan secara masif dan terstruktur Selain itu pengunjuk rasa juga meminta agar mengusut tuntas pemberian beasiswa dan tali AC kepada korpri di masa tenang serta menangkap para pelaku kecurangan pilkada Tapanuli Utara Dalam aksi unjuk rasa ini masa juga sempat merangsak masuk ke dalam halaman kantor Panwasli yang dijaga ketat oleh petugas dari Polres Tapanuli Utara hingga aksi saling dorong-mendorong pun tak terhindarkan Akibat aksi ini arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera Tarutung Pahai sempat macet total sepanjang 3 km Pengunjuk rasa juga sempat membacakan 15 temuan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan KPU dan Panwasli Tapanuli Utara Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata